Nah ketika Pak Anies berburu jabatan setelah gak dapet presiden, ya berburu sekarang jadi gubernur kan butuh pekerjaan-pekerjaan baru. Jadi hal yang wajar saya ingin ketemu Pak Braco. Bahaya tuh, itu bahaya. Kontestasi pilkada tidak bisa kemudian kita narasikan sebagai berburu jabatan. Nggak maksudnya, itu bahasa yang tidak elok dalam konteks berdemokrasi loh. Tidak pantas daksinya. Berburu, berburu. Kita memikirkan bagaimana agar tidak PKB sendirian, tetapi bisa bersama-sama dengan partai yang lain. Yakin bahwa akan ada kejutan di pemilihan pola daerah di Jakarta ini. Kalau Pak Ridwan Kamil sudah bosan di Jawa Barat, mungkin bisa mencari tantangan baru Pak di DKI Jakarta. Di Jawa Tengah bagus, di Jakarta juga bagus, karena ini kan semuanya wilayah Indonesia. Jawa Tengah bagus, di Jawa Barat, mungkin bisa mencari tantangan baru Pak di DKI Jakarta. Prabowo Subianto dianggap akan menjadi kingmaker dalam pilkada 2024, khususnya di Jakarta. Endorse dari keduanya untuk para bakal calon di pilkada 2024, dianggap akan memberikan dukungan signifikan menjaring suara masyarakat. Dan dari survei, Litbang Kopas terbaru mengungkapkan mayoritas responden tertarik untuk memilih paslon yang didukung oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nah di antara keduanya, siapakah yang paling diyakini sebagai the real kingmaker, pilkada 2024. Bersama saya, Anesha Dasuki. Dan saya, Aryo Ardi. Inilah interupsi efek Jokowi dan Prabowo di pilkada Jakarta. Dan pemisah sudah hadir, empat narasumber bersama kami. Di sebelas kanan saya ada Bang Adian Napitupulu, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam, Bang Adian. Selamat malam. Dan ada Bung Ray Rangkuti, pengamat politik. Apa kabar, Bung Ray? Baik, sejauhnya. Dan di sebelah kiri saya ada Bang Daniel Anzar Simanjuntok, jubil dari Prabowo Subianto. Selamat malam, Bang Daniel. Selamat malam, Mas. Dan Bang Silvester Matunina, ketum solidaritas merah putih atau Solmet. Selamat malam, Bang Silvester. Selamat malam. Dan ada juga mahasiswa dan mahasiswa dari Universitas Budi Luhur Jakarta. Selamat malam. Nah, rules of the game di interupsi kali ini silahkan berdebat, silahkan adu gagasan, silahkan adu argumen, tapi tidak boleh baper kalau dipotong satu sama lain. Marah-marah. Ya, pemirsa Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi dinilai menjadi penentu dalam Pilkada 2024. Nah, siapakah Paslon yang akan mendapat endorse dari keduanya? Bursa Pilkada Jakarta kian menyala, petahana hingga nama besar lainnya mengemuka. Anies Baswedan telah jauh lebih dulu menyatakan siap untuk laga kedua di Pilkada Jakarta. Sekarang ini kita memikirkan bagaimana agar tidak PKB sendirian, tetapi bisa bersama-sama dengan partai yang lain. Putra Bungsu Presiden Jokowi yang juga Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep juga memberi sinyal kuat, akan ikut berlaga di Pilkada 2024. Kaisang bahkan pernah menyatakan, tak keberatan jika berduet dengan Anies Baswedan maupun Rituan Kamil. Ada Pak Rituan Kamil, mungkin kalau Pak Rituan Kamil sudah bosan di Jawa Barat, bisa mencari tantangan baru di DKI Jakarta. Tak lebih dari sekali, Jokowi beri tanggapan terkait rencana Kaisang Maju Pilkada. Terbaru, Jokowi memberi respon Jakarta maupun Jawa Tengah sama saja. Toh, masih di Indonesia. Di Jawa Tengah bagus, di Jakarta juga bagus, karena ini kan semuanya wilayah Indonesia. Survei Litbang Kompas pada 15 hingga 20 Juni 2024 terkait Pilkada Jakarta mencatat, jumlah responden yang mempertimbangkan memilih paslon yang dipilih oleh Prabowo Subianto lebih besar ketimbang Presiden Jokowi. Sebanyak 65 persen responden tertarik untuk memilih paslon yang didukung oleh Prabowo Subianto. Sedangkan 61 persen memilih paslon yang didukung oleh Jokowi. Akin ya, bahwa akan ada kejutan di pemilihan Kepala Daerah di Jakarta ini. Pengamat politik menilai elektabilitas Anis di Bursa Pilgub Jakarta masih tinggi karena Anis Maju di Pilpres 2024. Mengharapkan PDI Perjuangan dan PKS atau memang mengharapkan rezim yang memberikan tiket. Kalau kita bicara rezim, orangnya ada dua, Jokowi dan Pak Prabowo. Baik Presiden terpilih Prabowo Subianto maupun Presiden Jokowi, siapakah yang paling memiliki pengaruh di Pilkada 2024? Dan saya buka acara kita malam hari ini dengan bertanya kepada Bang Adian Napitupulu sebagai partai pemenang Pilek 2024 dan juga partai kedua terbesar di Jakarta. Bang Adian, kenapa PDIP belum juga menentukan siapa yang akan menjadi wakilnya di Pilkada DKI? Kenapa belum? Ya karena kita bicara siapa yang akan memimpin rakyat. Memimpin rakyat itu nggak bisa cuma sekedar angka survei. Atau kan sebenarnya PDIP tidak pede untuk mencalonkan... Sangat pede. Gini loh, kita memilih siapa? Memilih orang. Untuk apa memimpin rakyat di mana sekian juta orang menempatkan hidupnya, nasibnya, terkait kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan. Terus kita cuma mengenalkan sama angka-angka begini gitu? Tanpa memeriksa track recordnya, tanpa memeriksa keberpihakannya pada rakyat, apa yang sudah dia buat dan sebagainya. Cuma karena angka-angka doang? Jadi PDIP meragukan kapasitas Anies Baswedan dan juga calon-calon lainnya? Loh, yang ditanyakan adalah kenapa kita belum? Karena kita sedang memeriksa satu per satu. Kenapa harus sekian lama? Karena kita berbicara tentang hidup banyak orang. Tapi katanya lagi buka pembicaraan sama PKS sama PKB bang? Semua kita ajak bicara. Semua kita ajak bicara. Ada arah ke Anies Baswedan? Tapi yang terpenting adalah kita berbicara langsung pada rakyat. Kita punya tim kecil yang memang kita turunkan untuk mendengarkan apa sih yang diinginkan oleh rakyat kita. Bukan apa yang kemudian didatuh oleh lembaga survei, tidak. Tapi yang diinginkan oleh rakyat kita apa? Tentang Jakarta. Jakarta maunya seperti apa? Bagaimana dengan pajak? Bagaimana dengan tingkat kemiskinan? Bagaimana dengan harga makan bahan pokok dan sebagainya? Bagaimana tentang UMR dan sebagainya? Itu harus kita dengar. Tapi kadon PDP kan ada namanya? Masuku Cahapurnama itu. Kenapa begitu? Itu yang nanti harus diperjuangan oleh calonnya. Sekarang pernah gak kita dengar ada calon yang berbicara tentang UMR Jakarta? Pernah gak ada calon yang berbicara tentang tingkat kemiskinan? Pernah tidak ada calon yang berbicara tentang pengangguran dan sebagainya? Gak ada. Tidak, orang cuma berbicara tentang angka-angka survei. Lalu kemudian hidup mati orang sama angka survei itu gak bisa. Tapi di survei itu ada kader PDIP? Bukan, bukan soal yang ada kadernya. Kenapa kita lama menentukan? Karena kita mau memilih orang. Oke. Bahwa kemudian kader PDIP perjuangan ada dalam survei itu persoalan lain, Pak. Tapi konteksnya out of context itu. Saya sampaikan, saya mau kita sama-sama berbicara tentang tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, lapangan pekerjaan, upah minimum regional, bagaimana kemudian rakyat, kemudian dijamini keamanannya oleh pemerintahan dan sebagainya. Kan seperti itu. Baik. Kalau PDIP masih mikir-mikir, Gerinda seperti apa Bang Daniel? Apakah sudah mengerucut ke nama-nama tertentu, bahkan kabarnya Pak Anies sudah bertemu dengan Pak Prabowo? Belum, belum ada pertemuan sama sekali ya kalau terkait dengan itu. Kalau kemudian Pak Anies ingin bertemu Pak Prabowo itu hal yang wajar. Tapi sudah? Belum, belum ada. Jadi ada 1.500 orang mungkin yang mau jadi kepala daerah atau mungkin jutaan orang yang pengen ketemu Pak Prabowo karena sedang berburu jabatan kepala daerah. Pak Anies berarti sudah? Dan salah satunya ya Pak Anies yang berburu jabatan pada saat ini dan ingin ketemu dengan Pak Prabowo. Jadi antriannya pasti sangat panjang dan itu hal yang wajar. Kalau ada orang yang saat ini pengen ketemu Pak Prabowo, itu pertama. Kemudian yang kedua, tentu komitmen Pak Prabowo dan Partai Gerinda pada saat ini ingin memastikan kader-kader Gerinda yang potensial maju untuk berkontestasi. Karena ini momentum bagi Partai Gerinda untuk menawarkan kepada publik kader-kader terbaiknya. Dan ini yang sedang dilakukan oleh Partai Gerinda. Sehingga dipilkannya di Jakarta, Bang Daniel, apakah Gerinda cukup pede untuk membutuhkan cagup ataukah baca wagup, Bang Daniel? Ya, semua prosesnya tentu sedang dikaji dan ditimbang oleh Partai Gerinda. Siapa tokoh yang paling tepat bisa merepresentasikan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Dalam hal ini tentu nanti presidennya adalah Pak Prabowo Subianto. Dan proses itu tentu akan dibicarakan secara matang juga dengan Partai-Partai Kualitas. Apakah sosok Pak Anies bisa memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan oleh Partai Gerinda, Bang Daniel? Saya tidak tahu kalau terkait dengan itu. Jelas Pak Prabowo dan Partai Gerinda ingin fokus memastikan kader-kirita yang... Dan sudah tidak ada rasa dendam lagi, sisa-sisa resiko. No heart feeling kalau terkait dengan itu. Jadi kalau kemudian beberapa kali Pak Anies nyebut ingin bertemu dengan Pak Prabowo, itu hal yang wajar. Karena tadi saya sebutkan ada jutaan orang yang ingin maju jadi pilkada, ingin berburu jabatan kepala daerah, termasuk Pak Anies, ingin ketemu Pak Prabowo. Tapi panjang sekali ya. Kabarnya ada tiga nama yang sudah sempat disebut-sebut jadi gacoannya Gerindra. Anies Baswedan, Basuki Ceyapurnama, sama Ridwan Kamil. Siapa yang menyebutkan? Semua sudah banyak beredar, Bang Daniel. Yang beredar itu kan tidak ada yang menyebutkan dari pihak Partai Gerindra. Jadi yang jelas Pak Prabowo dan Partai Gerindra sempat menyebut nama Mas Ridwan Kamil. Sempat menyebut nama Mas Budi Jiwandono. Dua nama itu yang disebut secara resmi oleh Partai Gerindra. Tapi nama Mas Kaisang nggak pernah disebut oleh Partai Gerindra? Secara resmi kan belum ada yang menyebut. Tapi kalau kemudian Mas Kaisang ingin menawarkan diri di DKI Jakarta, tentu Pak Prabowo akan mempertimbangkan. Termasuk yang sudah minta soan ke Pak Prabowo? Mas Kaisang? Tidak? Belum, belum. Belum ada. Baru Pak Anies berarti? Tadi saya sebutkan, sekarang termasuk Pak Anies sedang berburu jabatan. Dan ketika Pak Anies berburu jabatan setelah nggak dapat presiden, ya berburu sekarang jadi gubernur. Kan butuh pekerjaan-pekerjaan baru. Jadi hal yang wajar saya ingin ketemu Pak Prabowo. Bahaya itu, itu bahaya. Kontestasi. Kontestasi pilkada tidak bisa kemudian kita narasikan sebagai berburu jabatan. Nggak, maksudnya itu bahasa yang tidak elok dalam konteks berdemokrasi loh. Tidak pantas daksinya dong. Berburu jabatan publik itu tidak selalu berkonetasi negatif. Nah, karena lu tidak berburu jabatan publik itu hal yang wajar dan harus. Enggak, enggak. Berburu dalam konteks di melayani kepentingan publik. Dan berburu jabatan, nggak bisa. Kita sedang berbicara tentang kontestasi demokrasi. Tidak bisa kemudian. Karena dia tidak terpilih di presiden, dia berburu jabatan gubernur. Bang Adian, ranah pengabdian itu hal yang wajar. Setelah nggak jadi presiden, pengen jadi gubernur, itu hal yang wajar. Bahasa lu itu sebenarnya sedang merendahkan. Enggak jadi presiden, kemudian jadi menteri, itu hal yang wajar juga. Oke, itu bahasa orogan yang merendahkan demokrasi. Baiknya jangan digunakan. Tidak, enggak. Bagaimanapun juga, hak setiap warga negara untuk ikut kontestasi, pemerintah politik, melalui pilkada, pilih tidak bisa lu analogikan sebagai berburu jabatan. Tidak bisa. Ketika lu katakan seperti itu, yang lu hina adalah proses demokrasinya. Kenapa konteks kita membuka ruang ini? Dalam konteks agama saja, tidak akan pastabiko hirot. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kekuasaan apa ya, seseorang? Itu hal yang wajar. Itu hal yang membangun kesombongan, arogansi, perempungan, pekerjaan. Itu adalah semangat. Kerempungan demokrasi. Itu adalah stamina. Bang Daniel, tahan dulu. Oke, oke. Saya mau ke sisi Pak Jokowi dulu dari Bang Silvester. Bang Sil, dari Pak Jokowi, dari Pak Jokowi sendiri, endorse-nya kemana? Ya, Pak Jokowi sih sampai saat ini, kan ini masih cair semua nih. Belum ada yang bisa ditetapkan siapa ya. Intinya Pak Jokowi ini merestui. Termasuk sebenarnya... Kenapa yang direstui? Merestui Pak Anis juga? Belum tentu juga. Bisa iya, bisa tidak. Karena ini kan masih cair. Belum ada yang pasti siapa yang akan direstui atau didukung. Tapi intinya, saya melihat bahwa hasil survei ini sebenarnya ada kekurangan. Apa yang kurang? Itu kan hanya efek Pak Prabowo sama Pak Jokowi, harusnya ada efek Mas Gibran. Jadi efek tiga serangkai ini, tiga serangkai ini... Seberapa signifikan efek dari Gibran, Bang Silvester? Signifikan. Pak Prabowo terus serang aja. Bukankah Gibran itu diwakil oleh efek dari Pak Jokowi? Ya, ini kan teman-teman milenial, anak-anak muda ini kan banyak yang ngefans sama Mas Gibran ya. Bukan hanya karena dia muda, tapi memang kompetensi, kecerdasan, dan juga dia berhasil memimpin solo. Dan dia punya hati buat rakyat. Tapi yang paling terpenting, Mas Gibran ini tidak terindikasi korupsi. Tapi kan wapresnya masih on the way, Bang Silvester. Wapresnya masih on the way, belum kelihatan nih sama orang di luar Solo. Ya, tapi kan kemarin sudah ada bukti bahwa beliau memenangkan konsultasi sebagai wakil presiden. Atau jangan-jangan Pak Jokowi justru mengendorse KS untuk maju di Jakarta? Belum tentu ya. Kalau dari statementnya kemarin, Jokarta, Jawa Tengah, dua-duanya bagus. Jadi yang mana nih? Ya, jadi antara Jakarta, Jawa Tengah, saya pun mendukung Mas Kaisang ini untuk di Jawa Tengah. Intinya itu. Karena peluang besar lebih besar. Ya, peluang lebih besar. Karena di Jakarta cuma 1% kemarin. Benar, benar sekali. Jadi kita berharap yang nanti didukung itu, kita sepakat bahwa yang akan segari sevisi misi dengan Prabowo Gibran. Yang punya hati juga seperti Prabowo Gibran. Pak Anies termasuk gak? Bisa termasuk juga Bang. Tapi katanya sudah sempat mengumumkan pasangan Kaabah katanya. Kaisang Kaabah Alun. Memang kalau kita lihat Pak Anies tadi kembali, mohon maaf. Kan memang visi misinya beda ya. Dengan kita yang, kalau kita itu kemarin di Pilpres, melanjutkan dan menyempurnakan program dari Pak Jokowi. Kalau Pak Anies ini, kami bingung dia. Visi misinya apa, sampai saat ini pun saya masih bingung. Pak Anies sudah bertemu Pak Jokowi? Oh belum, belum. Belum ada. Baik, Bang Reh. Apa ini? Tadi udah ketawa-ketawa aja Pak, apa yang ingin diomongin apa? Gak tau. Pas soal kata berburu apa enggak? Berburu dan berlomba kayaknya. Berlomba. Yang menarik kepernyataan dia dong tadi, bahwa efek Gibran ini berbahaya juga. Kenapa mengadu domba apa enak gitu loh. Gak boleh. Bukan, bukan. Bro, bukan mengadu domba. Jadi gini, kita solid efek Gibran lebih tinggi dari Jokowi. Enggak, enggak. Kalau kemungkinan itu terjadi bagaimana? Bro, enggak bisa, bro. Enggak bisa dipisahkan, sorry. Begini, begini, kalau menurut gue, bukan efek Gibran, bukan efek Jokowi, bukan efek Prabowo, tapi efek kekuasaan. Pengaruh kekuasaan pada pilkada melalui seluruh infrastruktur negara, melalui seluruh finansial yang digunakan, dan sebagainya itulah yang mempengaruhi keterpilihan dia. Bukan faktor orangnya. Kita lihat nanti, sekarang, survei tadi, ketika kemudian Prabowo sudah terpilih kemarin, Jokowi lebih rendah daripada Prabowo. Kita lihat tanggal 20 Oktober nanti, ketika Jokowi sudah keluar dari istana negara, berapa persen efek dia? Tidak ada. Artinya bahwa yang memberikan efek bukan orangnya. Tapi kekuasaan dan jabatan yang dia pegang. Oh enggak, itu iya dong. Begini, bro, saya bantah keras ya, ya, kalau kita mau ngomong itu. Kita pastikan, efek Pak Prabowo itu karena beliau bukan di kekuasaan, loh. Ataupun Mas Gibran, yang berkuasakan kemarin Pak Jokowi. Ya, jadi efek ini... Sorry, sorry, sorry. Karena ini personal. Kemarin Jokowi lebih tinggi dari Prabowo. Sekarang Prabowo lebih tinggi dari Jokowi. Kenapa? Karena Prabowo sudah terpilih. Nah, ketika Jokowi nanti 20 berakhir, ada efeknya nol. Artinya bahwa dari proses itu yang memberikan efek pada keterpilihan. Bukan orang, tapi jabatannya. Kekuasaannya. Kemampuan dia menggerakkan struktur kekuasaan negara dan seluruh finansial. Itulah yang memperkenalkan keterpilihan. Bukan personilannya. Bro, Adian. Sekarang gini, kalau umpama... Contoh lu mana? Beri contoh tadi survei sebelumnya dan sesudahnya. Contoh lu mana? Enggak, contoh lu mana? Jangan berasumsi dong. Contoh lu mana untuk menguatkan pernyataan? Ini kan saya tadi mengatakan bahwa survei ini kan hanya... Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Mas Gibran gak disurvei? Tidak. Yang gue sampaikan tadi adalah bukan orangnya yang berefek. Tapi jabatan yang melekat pada orang itu. Kekuasa yang melekat pada orang itu yang memberikan efeknya. Oke, kalau begitu... Kalau begitu sebenarnya... Kalau dia sudah selesai masa jabatannya... Kita akan melihat ukuran efeknya seperti apa. Kalau begitu survei nanti tanggal 20 Oktober, 23 Oktober, bulan Desember dan sebagainya. Nol efeknya. Belum pernah ada survei yang mengatakan bahwa ketika seseorang berkuasa dia mempunyai efek. Enggak ada. Tapi, sorry. Survei itu dilakukan mengenai personifikasi dari Pak Prabowo, Mas Gibran. Enggak bisa dong. Bang Sylvester, Bang Adian, saya ke... Kau belum ada survei ini surveinya. Tidak, bentar. Makanya dua-duanya yang kekuasaan yang disurvei. Survei kemarin di Pilpres. Tidak, dari mana? Bukan survei Pak Jokowi, tapi survei Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oke, oke. Jokowi mempengaruhi keterpilihan Prabowo karena dia memasangkan dengan Gibran. Oke. Itu efek dia secara pribadi. Bukan. Karena dia penguasaan itu. Tepat dulu sampai di sini, Bang Adian, Bang Sylvester, saya ke... Oke, stop dulu, kita lanjut ke segmen berikutnya. Ini, Adian kalah karena dia salah menafsukkan. Makanya dia kalah, kemarin. Oke, stop dulu, saya ke Bung Rai Rangkuti. Sebentar dulu, saya ke Bung Rai Rangkuti. Jadi, di mana yang lebih kemarau kekuasaan? Bukan masalah, Pak Jokowi. Oke, Bung Sylvester, tahan dulu, saya ke Bung Rai Rangkuti. Silahkan. Bung Sylvester, tahan dulu, saya ke Bung Rai Rangkuti. Silahkan. Bang Adian, tahan dulu, saya ke Bung Rai Rangkuti. Silahkan. Saya tidak mau terlibat dengan diskusi mereka. Ini kan diskusi pertama kita adalah, sekarang ini ada angka baru yang mengejutkan. Ternyata di Jakarta itu, pengaruh Pak Prabowo jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pengaruh Pak Jokowi. Bahkan Pak Jokowi nomor empat, nomor tiganya itu, nomor duanya itu adalah Ahok. Jadi, Ahok adalah orang yang punya peran untuk mempengaruhi para pemilih di Jakarta untuk memilih siapa. Jadi, ada Pak Prabowo di bawahnya itu, dahok. Sehingga saya nomor tiga, saya lupa. Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan baru yang keempat itu adalah Pak Jokowi. Saya sendiri tidak terlalu terkejut dengan data ini, karena saya sudah meyakini saja dari awal, khusus untuk Jakarta, keterpilihan Pak Prabowo itu bukan karena pengaruh Pak Prabowo, Pak Jokowi. Karena memang basis dari Pak Prabowo sendiri. Oleh karena itu juga, saya dari awal, saya mengatakan bahwa agak sulit ini kalau Kaisang masuk ke Jakarta. Sebab kenapa? Karena Kaisang itu tidak punya semacam apa namanya. Oke, kita lanjutkan nanti Bang ya. Elaborasi Kaisang sulit masuk ke Jakarta. Kita akan kembali lagi. Masa sudah tetap ditutup sih. Sampai jumpa lagi, tetaplah bersama kamu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.